Coba Anda perhatikan kalau salesman itu datang kepada Anda, menit keberapa Anda akan usir dia? Kita berbicara mengenai tema. Tema itu bisa sebuah kalimat pernyataan dari si pembuat filmnya kepada penontonnya. Bisa juga sebuah pertanyaan, perenungan dari si pembuat film kepada penontonnya. Tema ini harus bersifat global, maksudnya jangan mati, artinya bisa berkembang kemanapun. Jadi tema ini biasanya terhimbas oleh hidup yang terhimbas oleh zaman, seperti itu. Terus terjilas oleh kejamnya ibu kota, bisa perjuangan yang sia-sia, bisa. Terus pengabdian, pengabdian tiada henti. Bisa juga sebuah pernyataan yang sedikit menakutkan, gitu. Misalnya gini. Bakteri dalam tubuh kita, bisa. Sang monster dalam tubuh kita, bisa. Dan segala macamnya. Itu artinya sebuah tema. Tema ini nanti akan dikembangkan, gitu ya. Sesuai dengan kreativitas pola berpikir Anda, gitu loh. Jadi ketika Anda menemukan sebuah perenungan, perenungan, sebuah perenungan kegelisahan diri Anda yang ingin Anda beritahu kepada penonton, gitu loh. Sebenarnya hubungan tema dengan penonton ini semacam kayak teman diskusi sebenarnya, gitu loh. Saya punya problem seperti ini. Kayak teman curhat dengan penontonnya. Saya punya problem seperti ini, bab-bab-bab. Apakah mungkin manusia itu bisa hidup tanpa listrik? Tapi menurut si A ini harus begini. Tapi menurut si B harus begini, 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 begini. Siapa yang benar? Nah, kalau ke arah sananya, itu disebut structure. Structure cerita. Anda mau bikin ceritanya seperti apa? Tapi base-nya dari tema itu, gitu loh. Structure ceritanya, Anda bisa membandingkan mana baik, mana buruk. Nanti diserahkan kepada penontonnya untuk memilih. Atau kesimpulan Anda yang lebih dominan ke dalam cerita itu, gitu loh. Menurut saya, 80 persen ini yang benar. Tapi 20 persen kalau penontonnya mau seperti itu, ya tidak apa-apa juga, gitu loh. Artinya, penonton itu teman diskusi yang baik antara si pembuat film kepada penontonnya. Karena itu, penonton juga kadang-kadang suka dengan pola bercerita si sutradara ini, gitu loh. Karena itu, dia bisa menjadi sebuah fans berat dengan seorang sutradara. Kita bisa coba berpikir, kenapa kita fans sama Steven Spielberg, gitu loh. Kenapa kita ngefans sama Stanley Kubrick, gitu loh. Apanya yang membuat Anda terkesima. Bukan karena dia orang terkenal dan banyak diomongin orang, terus kita ikut-ikutan, gitu loh. Jangan. Anda nonton semua karya-karyanya, gitu loh. Apa yang membuat Anda senang sama dia, gitu loh. Ada orang senang dengan seorang sutradara ini karena pola berceritanya. Ada yang senang dengan teknisnya. Ada yang senang dengan segi melemparkan ide. Dia ini kalau bikin film, idenya hari ini A, besok Z, bertolak jauh, gitu loh. Itulah dia. Jadi tema ini yang nanti yang membuat perkembangan itu, dan perkembangan itu nantinya akan menjadi sebuah alur cerita. Nah, alur cerita yang paling menarik itu terserah Anda, gitu loh. Anda maunya penonton itu seperti apa maunya. Anda boleh kasih kagetan dulu di opening. Habis itu, baru permasalahan, baru penyebabnya, baru solusinya. Itu yang dikenal dengan teori, hey, you, see, so. Hey, kasih sebuah, bem, biar orang-orang datang. You, kamu, 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 see, lihat ini problem. So, bagaimana menurut Anda? Hei, you, see, so itu. Hei, you, see, so ini juga diterapkan di dalam film-film Hollywood, gitu loh. Untuk menarik penonton di pertama. Scene pertama, ada sebuah kejadian yang sangat sadis sekali. FBI datang menyelidiki. Ternyata pembunuhnya adalah sangat sadisme. Dan, misalnya, orang berkulit oranye, misalnya gitu kan. Pakai topeng oranye, gitu loh. Terus abis itu barulah judul dan film dimulai, gitu loh. Nah, ini yang adegan investigasi tadi yang di depan ini, itulah hei, menarik perhatian penonton. Jadi, yang nonton juga udah bisa. Oh, film ini mengenai FBI yang lagi mencari pembunuh yang menggunakan topeng ini atau simbol-simbol yang dia tinggalkan di TKP. Nah, ada teka-tekinya di situ. Jadi, penonton ketika menonton film, openingnya sudah itu. Jadi, penonton paham. Oke, ini cerita mengenai pembunuhan. FBI menyelidiki. Dan, misterinya adalah si pembunuh ini. Nah, si pembunuh inilah yang kita umpetin identitasnya. Nah, karena ini adalah nilai jual untuk orang sampai selesai mengikuti film. Ini key-nya, kuncinya. Jangan dikasih tahu. Cukup... Oh, apa nama itu? Oh, betapa sadisnya dia. Tiba-tiba tangan, diketemukan besoknya. Besoknya lagi kepala udah kebelah. Semakin menaik dia, dramanya. Dan, sudah mulai terkuak. Di akhir-akhir film, siapa yang membunuh? Dan, ternyata teman dekat. Ini yang disebut di Hollywood itu, model cerita sebenarnya hampir sama dengan Hey You, Si So itu. Tapi, kita lebih kepada realita. Hey, kamu, lihatlah. Dunia ini sudah penuh dengan racun, loh. Gitu, loh. Kamu-kamu sadar nggak? You, 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 si, si, si. Lihat ini, semuanya udah tercemar. Tumbuh-tumbuhan, sudah pesticida, laut, minyak-minyak kapal, ayam, bagaimana ayam ini bisa gede tiba-tiba dalam hitungan satu minggu, dari kecil sampai gede. Itu kan disuntikin oleh bahan-bahan kimia. Jadi, semua yang kita konsumsi itu sudah beracun sampai sekarang ini. Kamu paham nggak itu? Hey You, Si So. So itu, kalian paham nggak ini dunia ini? Selebihnya, baru ada intersepsi dari sutradara untuk jadi kita tidak mau jadi sutradara ini memberikan solusinya. Apakah solusinya itu? Dia mau bikin rumah kaca sendiri, memprotek dirinya dari lingkungan sosial di luar, atau ya, kita berdoa aja semoga kita selamat, karena kita udah hidup di dunia yang seperti ini. bisa jadi. Artinya, cerita itulah konsep cerita sebenarnya. Menit pertama Anda pingin penonton Anda itu mau apa dulu? Jadi, dalam pola skenario itu yang disebut dengan structure. Seperti apa Anda ingin berceritanya? Menit pertama Anda pingin penonton Anda itu seperti apa? Menit kedua, menit kelima belas, menit kedua puluh, tiga puluh menit, satu jam sampai film selesai, intinya maunya seperti apa penonton Anda? Gitu loh. Kalau Anda pingin dari tiga, dari sembilan puluh menit itu penonton Anda tidur, ya bikin aja shot yang membosankan, segala macem, orang semakin bingung, dan akhirnya meninggalkan bioskop, gitu loh. Meninggalkan film Anda atau ganti channel. Tapi sebenarnya disinilah keseruan dari penulis skenario itu. Penulis skenario bukan berarti dia bisa bikin hai, apa kabar? Tik-tik-tik hai, apa kabar? Bukan seseorang yang pintar menulis, bukan. Bukan orang yang pintar menghayal, bukan. Bukan orang yang blogger atau apa, bukan. Bahkan cerpen sekalipun, belum tentu dia bisa menulis sebuah skenario, film. Karena skenario film itu yang mahalnya adalah mendesain dari 90 menit ini, Anda mendesain sebuah cerita. Anda perhatikan kalau ada sales yang datang kepada Anda. Ada polanya yang model selamat siang, nama saya A, nama saya B, saya pekerjaannya, bla 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 bla. Menit pertama baru dia keluarin produknya, terus dia ngomong lagi produk ini, bla 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 bla, menit keempat, baru dia bilang harganya 50 ribu, mau apa tidak. Coba Anda perhatikan kalau salesman itu datang kepada Anda, menit keberapa Anda akan usir dia. Oke, ini pola klasik namanya, A, B, C, D, E. Kenalkan nama saya ini, nama saya B. ada yang model, dia main serampet gini, wah, Mas, apa kabar? So asik gitu kan, bla bla bla, saya pernah lihat Mas nih, bintang film nih, bla 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 bla, menit pertama dia, wah, Mas cocok pakai parfum ini nih Mas, pasti cewek-cewek akan suka sama Mas, dia bikin joke yang akhirnya orang akan beli, nah, perhatikan yang kayak gini, menit keberapa Anda akan usir dia, tanpa Anda sadari, dia menawarkan produk gitu kan, nah, ini pola bercerita yang kedua, ada pola bercerita yang ketiga, hard sell namanya, Anda lagi makan, tiba-tiba cedek, botol parfum di samping piring Anda gitu kan, Anda melihat muka orang yang jualan, senyum dia, terus abis itu tukang parfumnya ngomong, Anda kalau pakai ini Mas, makan gak bakal sendirian, pasti berdua dengan cewek cantik, oh iya, iya, kalau gak percaya beli sekarang Mas, besok Mas, kalau gak ada balikin ke saya lagi, garansi, ini pola bercerita ketiga lagi, ada lagi pola yang yang macam-macam, dia jadi badut lah, bla 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 bla, tiba-tiba, macam-macam, jadi pola bercerita itu macam-macam sebenarnya, tergantung dari tema apa dulu yang kita mau sikat gitu loh, kadang-kadang tema-tema kayak gini gak cocok di film drama, di film komedi, atau film sejarah, atau film perang, dan segala macamnya, makanya kita harus puter otak, makanya penulis skenario itu berpikir lama untuk mendesain itu semua ceritanya, gitu lah, gitu lah, dan ini nanti akan menjadi aspeknya itu akan berentet gitu loh, akan berurutan gitu loh, dengan bintang filmnya, lokasinya, apa yang bisa Anda jual dari cerita ini kepada penonton Anda agar bisa menonton, mau menonton, gitu loh, saya ambil contoh itu film saya mengenai topeng monyet, film topeng monyet gaklah menarik, tetapi saya kasih judul The Evolution of Darwin Theory, Darwin's Theory, bahwa teori Darwin itu ada di topeng monyet ini, semua orang akan bertanya, masa sih? ya beneran, buktinya manusia memanusia, manusia memanusiakan monyet, agar tampak seperti manusia, sedangkan manusia bersifat seperti hewan, yaitu monyet, gitu loh, yang tidak punya akal sehat, dan tidak punya perasaan, gitu loh, iya? iya, bagi, kok bisa? iya, dia dilatih naik sepeda motor pakai helm, sedangkan manusia gak pakai helm, dia diajarin sholat, sedangkan yang ngajarin dia tidak sholat, gitu loh, dia dandan pakai kaca, sedangkan yang ngamen tidak dandan, gitu loh, dan bahkan mengenai uang, uang hasil topeng monyet ini, sering dikorupsi, dan bosnya juga sering komplain, gitu loh, ketika, cekcok antara uang, uang sikut-sikutan, gigitan antar teman, ini kan sebenarnya seperti berlaku, seperti hewan yang tidak punya pikiran, dan perasaan, perasaan hewan ada, tetapi tidak sekental manusia, manusia itu baperan sebenarnya, untung hewan tidak baperan, terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!